Halo semuanya, kembali lagi di channel Joguptek Di video kali ini aku akan unboxing HP terbaru dari Xiaomi Yaitu Xiaomi 14T Ya ini adalah HP yang paling dinanti-nanti dari jajaran Xiaomi ya Soalnya pendahulunya si Xiaomi 13T itu Menawarkan spesifikasi yang allrounder banget di harga 6 jutaan ya Bahkan sempat goib dan harganya melambung tinggi cuy Jadi ini menarik banget Tapi sepertinya di Xiaomi 14T kali ini gak bakal goib ya Dan ini aku beli dengan harga promo ya Ada voucher sekitar 800 ribu Jadi cuma 6,2 jutaan aja Untuk yang memori 512GB ya Jadi ini murah banget Langsung aja kita coba unboxing si Xiaomi 14T nya Dan BTW ini adalah HP Xiaomi pertama yang aku unboxing cuy Yang aku beli dan aku unboxing Soalnya biasanya itu aku review Redmi cuy Bukan dari Xiaomi guys ya Jadi langsung aja ini cukup menarik pengalaman pertama unboxing HP Xiaomi nya Nah ini dia Ucapan terima kasih Kemudian disini ada buku-buku petunjuk Dan ada casing yang ini softcase ya Warna hitam mantap Kemudian disini HP nya kita coba sampingkan dulu Disini dapat adapter 67W Dan kabel USB Type-C guys Oke ini dia Xiaomi 14T nya Nah disini ada beberapa point selling nya ya Di antaranya itu ada Leica Sumiluk Optical Lens ya Jadi lensanya ini udah berkolaborasi dengan Leica Dan disini ada custom image sensor Kemudian AI Mediatek Dimensity 8300 Ultra ya Yang sama seperti di Poco X6 Pro ya Kemudian layarnya 144Hz Dan untuk menghasilkan di 67W Hyper Charge cuy Langsung aja kita coba unboxing Buka Oke disini aku beli yang warna grey guys ya Yang warna grey Oke ini dia Oh ini warnanya cakep sih Cuma Desainnya sih aku Kayak kurang suka sih guys Desain kameranya kayak Biasa banget cuy Mirip seperti Infinix Note Note berapa ya Note 40 Note 30 Kalau gak salah ya Kayak gini Ya ini desainnya biasa banget Termasuk agak kurang sih Kalau di harga segini Tapi untuk width quality nya sih Ini oke sih Ini kayaknya di bagian belakangnya Ini menurut kaca Dan untuk frame sampingnya ini Pakai plastik cuy Tapi ini untuk width quality nya mantap sih Mantap ya untuk width quality nya Dan juga untuk finishing nya juga Gak terlalu nyiplak sidik jari Walaupun masih nyiplak Tapi gak terlalu keliatan sih Kemudian ini bagian depannya Disini udah terpasang Anti gores cuy Kemudian di bagian belakang Disini ada triple camera Yang beresolusi 50 megapixel Untuk kamera utama 50 megapixel kamera tele Dan 12 megapixel kamera ultrawide Dan ini udah berkolaborasi Dengan leica guys Disini ada flash Dan disini ada tulisan Xiaomi Untuk bagian samping Disini ada tombol volume up Volume down Tombol power Yang ada teksturnya guys ya Ini aku cukup suka Kemudian di bagian bawah Disini ada speaker USB-C Ada microphone Dan sim tray Kita coba lihat Untuk sim tray nya Ini dual slot aja ya Jadi gak bisa Pake micro SD Kemudian di bagian samping Ini gak ada apa-apa Kemudian di bagian atas Ada IR blaster Speaker Dan microphone Oke langsung aja Kita coba Hidupin Si Xiaomi 14T nya Oke ini dia Xiaomi 14T nya Disini aku udah Setting-setting Dan juga udah aku tes ya Nah yang pertama Kita coba tes dulu Untuk fingerprint nya Yang ada di dalam layar 123 Oke cepat banget ya Cepat dan juga responsif Untuk software nya ini Udah di Xiaomi HyperOS Versi 1.0.4 Dan Android nya ini Udah di Android 14 Dan untuk jaminan update nya Ini bisa sampai 4 kali update Android Dan 5 tahun security patch ya Jadi ini mantep banget Panjang banget Untuk penyimpanan yang terpakai Ini sekitar 33GBan ya Jadi yang tersedia itu Sekitar 494GB Ini lega banget ya Soalnya ini yang versi 512GB Ada juga yang 256GB Tapi menurut aku nanggung ya Nambah 500 ribu Kalian udah dapet Yang 2 kali lipat Lebih gede untuk memorinya Kemudian kita cek Untuk always on display nya Disini bisa sampai Selalu cuy ya Jadi ada opsi 10 detik Dan ada yang selalu Jadi mantep banget Nggak cuma 10 detik doang Untuk UI nya ya Sama aja kayak Poco si HyperOS Nggak ada yang spesial Menurut aku Memang banyak fitur Tapi sepengalaman aku Pakai HyperOS itu Masih ada iklan ya Tapi disini aku baru Pakai beberapa jam ya Jadi aku belum nemuin iklan Kemudian untuk di bagian layarnya Ini menggunakan layar Berukuran 6.67 inci Menggunakan panel AMOLED Resolusi udah 1.5K ya Jadi ini tajem banget Untuk resolusinya Kemudian refresh rate nya Juga sampai 144Hz Udah Gorilla Glass 5 Dan untuk kecerahannya Ini bisa sampai 4000 nits Untuk peak brightness nya ya Jadi ini Untuk spesifikasi layarnya Ini overkill banget sih guys ya Dan untuk kualitas layarnya Menurut aku ini Udah termasuk bagus ya Ini untuk kelas harganya Untuk tonton Ataupun untuk social media Ini udah nyaman banget guys Dan untuk bezel layarnya Juga ini tipis guys ya Ini hampir simetris ya Walaupun agak sedikit Lebih tebal di bawah ya Sedikit banget Tapi gak terlalu keliatan Keliatannya ini Kayak simetris gitu ya Dan untuk responsivitas layarnya Pastinya ini aman banget Gak ada masalah sama sekali Dan untuk haptic feedback nya Ini haptic feedback Class flagship cuy Kemudian untuk speaker nya Ini udah seru speaker ya Di bagian bawah Dan juga di bagian atas Dan untuk kualitas nya Ini udah tergolong bagus ya Kalian cek aja sendiri disini Oke selanjutnya kita coba cek Untuk spesifikasinya Nah untuk asasnya ini Menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra ya Yang sama seperti Poco X6 Pro ya Dan di hape itu Chipset ini gacor parah guys ya Semua game ini Bisa dilipas Dengan lancar cuy Oke nanti kita coba bahas Untuk gaming test nya Untuk screen nya ini Di resolusi 2712 x 1220 Kemudian penyimpanannya ini 12GB RAM Dan 512GB internal nya Ada juga yang versi 12 x 256GB Kemudian untuk kameranya Ini beresolusi 50MP ya Dan sensor nya ini Menggunakan sensor Sony IMX906 Guys ya Ini mantap banget Untuk sensor nya Kamera depannya ini 32MP Sensor Omnivision ya Dan kamera tele 50MP Kamera ultrawide 12MP Nanti kita coba tes Untuk fit kameranya ya Dan untuk baterai nya ini Di 5000 mAh Dengan pengecasan Di 67W Kemudian kita coba cek Untuk multi touch nya Nih guys ya Berapa sentuhan Ini pastinya bisa 10 Kemudian untuk Tosian peningkatnya Ini bisa tembus Sampai 470 20Hz Ini mantap banget Asalkan ini di mode Performa Mode gaming Dan untuk kontrol nya Ini kontrol sentuhan Ini diaktifkan Mode Respon ketukan yang cepat Ini bisa tembus Sampai 470an Hars guys ya Mantap banget Buat main game Kita cek untuk sensor box nya Nah untuk sensor nya Ini cukup lengkap ya Cuma gak ada sensor suhu Dan juga sensor tekanan Untuk gate scope nya Pastinya udah hardware guys Kemudian kita coba cek Untuk skor antutu nya Disini aku udah tes Dan dapetin skor Di angka 1.280.000an poin Ini tinggi banget Untuk skor nya ya Jadi mantap banget Buat main game Kemudian untuk storage nya Juga udah aku tes Ini dapetin skor Di 182.000an poin Udah menggunakan UFS kepala 4 Guys ya Jadi sama seperti HP-HP flagship Terakhir kita coba cek Untuk CPU throtting test nya Untuk hasilnya disini Cukup stabil guys ya Di 85% ya Mantap Dan untuk main game Disini aku baru bisa Ngetes 2 game aja Yaitu Mobile Legends Dan juga PUBG Mobile Untuk game yang lainnya Belum sempat ya Mungkin nanti Di video gaming test nya Guys ya Untuk game Mobile Legends Ini bisa disettingan Rata kanan Ultra-Ultra Di 120Hz Dan ini lancar banget Stabil Gak ada frame drop Sama sekali Dapetin rata-rata fps Di 119 FPS ya Mantap banget Dan untuk suhu nya Juga ini adem coy Cuma 40an derajat Cersus aja Kemudian untuk game PUBG Mobile Ini bisa disettingan smooth Extreme plus ya Jadi ini bisa sampai 90 fps Dan disini lancar ya Ini stabil Di sekitaran 89an fps Gitu ya Jadi ini aman banget Untuk game scope nya Juga ini lancar Dan untuk suhu nya Ini di angka 41 derajat celcius aja Oke yang terakhir Kita coba cek Untuk kameranya Yang udah berkolaborasi Dengan Leica Guys Ya ini dia Untuk tampilan UI nya Seperti ini Ada 0,6 Ada 1x 2x Sampai 4x Dan disini ada mode pro Ada film Video ini bisa sampai 4K Di 60 fps Mantap Untuk kamera belakangnya Ada mode portrait Ada dokumen Dan lainnya Dan yang menarik Menurut aku Ini ada fitur Kayak Apa namanya Filter gitu ya Disini nih Ada Leica Authentic ya Dan juga Leica Vibrant Tapi menurut aku Ini lebih bagus Di Leica Authentic ya Kayak lebih Cinematic gitu ya Nanti untuk sampelnya Akan aku tampilkan Kemudian untuk Kamera depannya Ini beresolusi 32MP Fiturnya sama ya Disini untuk Video kamera depannya Ini bisa 4K Di 30 fps Aja Tapi kalau di kamera depan Ini gak ada Mode-mode Leica nya ya Kemudian untuk Lainnya seperti ini Untuk sampel foto Dan videonya Kalian coba Cek aja sendiri Disini Lainnya seperti ini Lainnya seperti di gayoui Oke ini dia untuk rekaman dari Xiaomi 14t di resolusi maksimalnya 4k 60fps ya di sini videonya stabil sih guys ya ini mantap sih di 4k 60fps tapi bisa se-stabil ini dan gambarnya juga cukup bagus untuk apa namanya auto fokusnya juga cukup oke ya ini udah mantap banget ya untuk rekaman video dari Xiaomi 14t tapi nggak bisa pindah-pindah lensa ya di resolusi ini dan ini untuk di resolusi 4k di 30fps ya kalau di resolusi ini itu bisa pindah lensa langsung ke ultra-wide boom nah ini dia mantap ya dan ke lensa tele juga oke dua kali ini ke ultra-wide-nya ultra-wide-nya juga ya cukup oke sih buat harganya ya dan ini enaknya itu langsung tap guys jadi bukan digeser gitu ya perpindahannya jadi ini praktis banget cuy tuh kayak di iPhone gitu ya tinggal tap langsung pindah mantap tap lagi oke masih cukup stabil dan ini untuk perekaman kamera depan dari Xiaomi 14t ya di resolusi 4k di 30fps jadi mantap bisa 4k dan stabil sih guys ya untuk kualitas videonya untuk kestabilannya jadi cukup cakep tentu warnanya juga masih oke ya detailnya juga cakep ya ini buat harga segini sih ini kameranya memang salah satu poin utama ya Oke mungkin situ aja untuk unboxing dan juga sedikit tes dari Xiaomi 14t ya ini HP yang menarik banget ya yang bikin aku kagum sih sama Xiaomi ya di harga 6 jutaan tapi rasa-rasanya ini udah mendekati efeksi killer gitu guys ya ya untuk video gaming tes dan reviewnya nantikan aja guys ya Terima kasih telah menonton jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati